Nah, itu dia sambutan dari Ketua NutriFest yang keren banget ya tentunya. Oke, sambutan yang kedua oleh Ketua Ika Saki kepada Bapak Gala Setiar Pontang, S.G.Z.M.GZ, waktu dan layar, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Pona atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan yang ketiga oleh Kaprodi S.G.Z.F.K. Undip kepada Dr. Diana Nur Afifah, S.T.P.M.S.I., waktu dan layar, dipersilahkan. Bermemori, terima kasih atas Bu Diana Nur Afifah, sambutannya. Sebagai mahasiswa-mahasiswi Gizi, pastinya kita masih ada perasaan bingung nih terkait profesi kita nantinya. Bahkan mungkin aja di antara teman-teman atau kakak-kakak ini, semuanya yang udah semakin banyak belajar, malah semakin bingung mau pilih Gizi Klinik atau Gizi Masyarakat. Nah, maka dari itu kita bakalan masuk ke acara talk show yang membahas terkait profesi ahli Gizi bagi generasi Z. Wow, luar biasa sekali nih, pastinya. Dan nih Angel, pastinya luar biasa banget dong Angel, karena di sini kita mengundang narasumber yang sudah ahli di bidangnya loh. Narasumber yang keren, pastinya juga harus diimbangin sama moderator yang keren juga nih. Oke, mungkin beberapa hadirin di sini udah tau ya siapa moderator kita pada pagi hari ini, karena udah ada di poster juga. Nah, untuk mengenal lebih dalam moderator kita, boleh kita kenalan dulu yuk. Nah, bisa aku ngomong gini langsung di share screen CV-nya ini ya. Siapa? Oke, jadi moderator kita pada pagi hari ini adalah Monika Rahmani atau biasa dipanggil Momo. Momo merupakan bahasiswa semester 3 di...